Ya, rup! Jawa yang terancam longsor. Dari hasil pemantauan dari Kecamatan Graho sampai ke Kecamatan Kalitidu Bojonegoro, terdapat puluhan rumah warga yang terancam longsor. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya tambang pasir ilegal yang beroperasi. Padahal debit air sungai Bengawan Solo kini kian tinggi. Hal tersebut tentunya menyulitkan para penambang untuk mendapatkan pasir. Banyaknya para penambang pasir dengan menggunakan mekanik membuat bibir Bengawan Solo terjadi abrasi. Hal tersebut mengancam keselamatan warga yang tinggal di bantaran sungai Bengawan Solo. Mengetahui petugas yang sedang melakukan penyisiran, para penambang pasir mekanik ilegal langsung berlarian dengan menyeburkan diri ke Bengawan. Untuk pengecekan tanggungan bantaran untuk beberapa titik lokasi yang perlu mendapatkan perhatian karena ada beberapa pemukiman warga yang tepat berada di sisi tepik sungai yang itu harus segera mendapatkan tingkatan lebih relokasi. Hasil dari pemantauan ini akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar warga yang terancam longsor untuk segera direlokasi ke tempat yang lebih aman. Sementara untuk penambang pasir dengan menggunakan mekanik ilegal, pihak kepolisian akan menindak lanjuti temuan tersebut. Mengingat tambang pasir ilegal sangat merusak lingkungan sekitar Bengawan, Solo. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Sumali Malwapati melaporkan.